Warga negara Indonesia di Jepang hari minggu kemarin menggunakan hak pilihnya di pemilu 2024. Panitia Pemilihan Luar Negeri, PPLN, menyiapkan tiga tempat pemungutan suara yang berlokasi di Balai Indonesia, Tokyo. TPS dibuka sejak pukul 8 pagi hingga pukul 18 waktu setempat. WNI yang memilih metode datang ke TPS harus mengantri sebelum masuk ke area Balai Indonesia. Berdasarkan data PPLN Tokyo, total daftar pemilih tetap terhitung 29.434 orang. Selain datang langsung ke TPS, juga tersedia metode memilih melalui pos. Lembar pemilihan telah dikirim melalui pos ke alamat pemilih yang memutuskan menggunakan metode ini. Sedara proses pemungutan suara pemilu 2024 bagi WNI yang tinggal di Rusia telah berlangsung 10 Februari dan berlangsung di KBRI Moskwa. Pemungutan suara berlangsung lancar dan diikuti WNI yang terdaftar dalam DPT. Pemungutan suara pemilu 2024 di KBRI Moskwa dilakukan satu hari dengan hanya satu TPS. Menurut salah satu WNI yang menggunakan hak pilihnya, tak ada kendala selama proses pencoblosan dan berlangsung lancar. Setelah selesai, kotak suara disimpan terlebih dulu sebelum dilakukan penghitungan secara serentak pada tanggal 14 Februari mendatang. Sementara di Mumbai, India, warga negara Indonesia memenuhi halaman konsulat Jenderal Republik Indonesia pada 10 Februari kemarin untuk mengikuti pemilu 2024. Nuansa pesta demokrasi dibuat semakin meriah dengan busana yang dikenakan para petugas, yakni pakaian adat Nusantara. Ada 479 WNI yang terdaftar sebagai pemilih di Mumbai dalam pemilu tahun ini.